Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan oke teman-teman saya dan air eh kita lanjutkan perakitan pemancar radio untuk break-break SW di 80 metran atau di empat megahetan kali ini kita sudah masuki bagian ke-6 di bagian ke-6 ini kita langsung tes baper yang kita rakit di bagian ke-5 Oke langsung saja bagaimana cara perakit cara pengetesannya Oh iya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu cukup satu kali saat seumur hidup satu kali seumur hidup Hai menghitamkan subscribe yang masih merah Hai teh nih Hai jadi se yang menuju ke dripper ini kita kasih kabel terlebih dahulu seperti biasa seperti pada oscilator pun seperti itu jadi keluaran dari baper ini se-nya yang lima nano ini nih ya set yang ini yang menuju ke sana kakinya kita keluarkan lewat kabel langsung kita ambil tester tester kita kasih di skala AC AC di 10 kilo saja 10 kilo 10 pol kita akan disini yang hitamnya kita kasih di ground sini di capit dimana saja penting di bodi pemancar dan positifnya ini di kabel kita keluarkan dari C dari baper ini dia seperti itu jangan sampai menyentuh apapun ya selanjutnya kita on ini kita on selector kerja langsung kita naikkan ini dia sweet sweet funnel hai 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 ini sweet power to sweet rapo sweet panel artinya sweet ini eh um untuk bekerjanya baper dripper panel adanya di sini jadi kalau kita on seperti ini ini on semua nih dari driver buffer eh maksudnya baper di perun final kalau seperti ini ini cuma oscillator saja nih tuh ini oscillator saja yang bekerja kalau begini udah semuanya oke oke langsung kita lihat di eh tester apakah dia bergerak dan harus bergerak kita on nah dia bergerak ini ini artinya baper ini sudah bekerja dia sudah ada RF nya sudah mengeluarkan RF di baper ini karena baper ini sudah bekerja langsung kita lanjut ke perakitan ke dripper ini kita op aliran listriknya kita cabut kita op semua kita lanjut perakitan untuk tingkat dripper untuk tingkat dripper ya langsung kita pasang transistornya tipenya sama tipe 41 PIP PIP 41 baper dan dripper saya gunakan PIP 41 tidak pendingan salah harusnya harusnya begini selalu selalu sama depsi ini harusnya dipasang dipasang kakinya disambung kurang panjang karena transistornya boleh ngorek ngorek second transistornya second nah kalau gini kan pendinginnya sama belok-beloknya sama nanti pun beloko kesini dia nabrak begitu kelihatan ya ini kabbalan cabut sudah tidak terpakai selanjutnya selanjutnya transistornya eh transistor resistor tahanan lah tahanan lah atau wear stun dia banyak nama ini ada wear stun ada resistor ada tahanan kalau tahanan bahasa kita kalau resistor bahasa Inggris kalau wear stun kenapa sebelanda kalau gak salah terima kasih terima kasih 4K7 menunjuk dari basis menuju ground jadi kita taruh di kolong karena ya dengan pendinginnya itu mepet banget ya terpaksa terdiri kolong sekarang sebetulnya memang musimah begitu sih komponen harinya di PC di tembaganya langsung sebetulnya 10K dari positif menuju ke basis kalau taruh di atasnya konslet kena pendingin ntar gak bagus oke kepanjangan melewat melewat ke sampingnya kanan sudah transistor sudah hanya tinggal RFC biasa RFC nya kita bikin 1500 plus kawat 1 jengkal setengah 0,8 0,8 kawatnya seginilah seginilah sejengkal setengah ini dia sudah saya lilit 12 lilit pasang disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk perakitan dripper sudah selesai tinggal pasang kapsitornya 5 nano kita pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita rakit sesuai yang tertera di PCB ini kita hanya sedikit memodif itu jadi dari komponen RFC yang konvensional kita ganti dengan RFC kekinian oh kekinian zaman sekarang zaman sekarang pakai RFC nya gampang kawat jengkal lilit-lilit jadi daripada RFC yang konvensional 35.000 tapi dia kalau panas sangitnya enak wangi wangi RFC itu sebetulnya ciri khas tidur enak sedap kalau RFC nya panas sedap oke sekarang kita coba bagian tripper nya seperti biasa keluaran dari C ini kita keluarkan melalui kabel untuk mengukur apakah sudah bisa mengeluarkan RF dari transistor tersebut seperti biasa kita menggunakan tester dengan skala 10 di AC 10 kita capit ke ground bodi pemancar reseng ini kita capit di kabel biru yang keluaran dari SEM jangan sampai tersentuh ke manapun aduh jadi kita pastikan dia aman posisinya seperti itu kalau sudah aman kita perhatikan jarumnya apakah bergerak atau tidak dan harusnya harus bergerak harus mengulakan RF di kaki C oke kita coba go u boleh itu sampai hampir mentok berarti dripper yang untuk mendorong funnel sudah bekerja oke nantikan di bagian ke 7 untuk perakitan funnel untuk perakitan baper dan ripper sampai disini mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan di bagian ke 7 dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dari bagian 1 sampai bagian 6 dan mempraktekan mudah-mudahan berhasil tidak ada halangan dan rintangan oke terima kasih yang sudah subscribe sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh